Yang harus kalian perimbangin saat beli monitor. Pertama, kebutuhan. Mau buat gaming atau buat kerja, ini penting jadi basic. Kedua, budget. 2, 3, 5, 12, sampai harga 30 juta pun ada monitornya. Biasa nih, jangan ragu nambah dikit dari budget awal buat upgrade biar dapatin value yang bener-bener worth it buat jangka panjang. Berikutnya setup. Sesuaiin sama setup kalian di rumah, kalau kalian punya meja 60 cm, better ambil 24-27 inch saja. Berikutnya resolusi. 1080p, 1440p, atau 4K. Ini balik lagi sama kebutuhan dan budget kalian. Kalau buat gaming teman-teman yang gerakan cepat, biasanya di 1080p cukup supaya fps bisa tinggi. Dan buat editor, saran gue ke-1440p atau 4K. Biar bisa ngedit 4K sekalian. Berikutnya, refresh rate atau hertz. Menurut kalian yang cari monitor gaming, pastiin cek PC kalian mampu berapa fps pas main game tertentu. Baru cari hertz monitornya. Jangan sampai PC kalian mampu ya cuma 30 fps di Valorant, tapi beli monitor 240 hertz. Itu namanya tolong dan speaker. Pas kerja pasti ada saat di mana kalian males banget pake headset. Itulah saatnya kalian consider beli monitor yang punya speaker internal. Jauh lebih simple dan clean. Kalau belum tau, tonton video ini dari aku.